Pemirsa dengan membawa barang bukti yang diperoleh oleh peserta tes seleksi calon pegeringur sipil formasi tahun 2018 lalu, puluhan peserta perwakilan seleksi CPNS yang tidak kelolos ini mendatangi Polres Fakfak Papua Barat. Puluhan peserta CPNS formasi 2018 lalu mendatangi Polres di Ruang Sentral Payanan Kepulisian Terpadu atau SPKT Polres Fakfak Papua Barat yang diterima KASPKT Ibdamus Kim Batara dan Bayan Mas Aibda Suhandri. Kedatangan di Polres Fakfak guna melakukan laporan polisi terkait dengan hasil tes seleksi CPNS formasi 2018 lalu yang mana dinilai hasil yang diumumkan tidak sesuai dengan kelulusan nilai yang diperoleh masing-masing peserta. Menurut Eren, sebagai perwakilan, CPNS yang tidak kelolos sampai dengan saat ini belum juga disampaikan secara terbuka dan tidak transparansi sama sekali. Dirinya dan peserta tes CPNS yang tidak kelolos menduga keras. Hasil yang diumumkan ada unsur kolusi dan nepotisme. Karena ada peserta yang tidak kelolos administrasi namun bisa diumumkan lolos menjadi CPNS. Ya, lebih konkretnya mungkin bisa dijelaskan. Lebih konkretnya ada dua peserta yang tidak kelolos administrasi, tapi lolos diikuti tes dan hasilnya lulus. Ya, itu ada dugaan manipulasi data ya? Ya, Pak. Itu siapa yang melakukan kira-kira? Instansi terkait. Panitia. 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 Erens Genuni berharap laporan dari para peserta yang merasa dirugikan ini harus ditindaklanjuti oleh pihak terkait, sekaligus memberikan yang terbaik untuk kepentingan banyak orang, termasuk pemerintah yang bersih dan tidak ada unsur kolusi dan nepotisme di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Dari Papua Barat, Kabupaten Fakfak, Rahman melaporkan. Terima kasih telah menonton!